Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di kilometer 21. Di Musilandas, kecamatan Sembawa, Banyu Asin. Sebuah alat berat yang diangkut truk trailer bergeser hingga menghantam bagian depan truk di arah berlawanan di sampingnya. Akibatnya pengendara truk mengalami luka parah. Peristiwa kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di depan SD Negeri 2 Sembawa, di Musilandas, kecamatan Sembawa, Banyu Asin, sekitar pukul 3 sore Sabtu kemarin. Dua kendaraan yang terlibat laka lantas truk trailer dan truk korban masih berada di badan jalan, hingga memicu kemacetan panjang di dua arah. Laka lantas ini dipicu bergesernya alat berat di atas truk trailer yang sedang membawanya, truk BG8970LRI yang melaju dari arah Palembang menuju Jambi. Nahasnya, alat berat tersebut menghantam bagian depan truk dengan nomor polisi B9425RI yang melaju dari Jambi menuju Palembang. Akibatnya pengendara truk mengalami luka parah karena tidak menduga alat berat di sampingnya bergeser dan menghantam bagian depan truk dan dirinya. Warga dan petugas berhasil mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit, namun proses evakuasi alat berat di atas truk trailer berlangsung lama, sehingga kemacetan panjang berjam-jam tak terhindarkan lagi. Kalau kejadiannya kita belum tahu, Pak. Kalau kejadiannya, Pak. Saya mau ngelala perannya lebih ini, Pak. Kamu belum tahu. Oke, penghasilan juga kita harus tahu. Korban mana, Pak? Untuk korban, masih lukobrat, bawa ikat sini. Lukobrat? Iya, Pak. Iya. Ada yang meninggal? Benar? Selain kedisiplinan keselamatan berkendara, pengendara dihimbau berhati-hati melintasi ruas jalin tim Sumatera dari desa Pakalan Panji menuju Palembang. Lantaran mulusnya jalan tidak diimbangi pembangunan bahu jalan. Saat ini bahu terlalu tinggi hingga membahayakan pengendara. Dari Banyu Asin, Tim Liputan, iNews, melaporkan. Dari Banyu Asin, Tim Liputan, iNews, melaporkan.